Intro Kau sungguh indah, tiada tarahnya Sungguh menakjubkan Sungguh ajaib untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Firmanmu, tiada terselami Kasihmu dalam tak terduka Kau sungguh indah, tiada tarahnya Mulia dan berkuasa Kau sungguh indah, tiada tarahnya Kau sungguh indah, tiada tarahnya Kau sungguh indah, tiada tarahnya Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layan dibuji, ku kagum atas engkau. Kau Allah yang layan dibuji, ku kagum atas engkau. Kau kagum atas engkau, ku kagum atas engkau. Kau kagum atas engkau, ku kagum atas engkau. Kau kagum atas engkau, ku kagum atas engkau. Ku kagum atas engkau. Ku kagum atas engkau. Kau kagum atas engkau. Ku kagum atas engkau. Ku kagum atas engkau. Ku kagum atas engkau. Tengahkan pada dunia, bawa Yesus marajah, api kemuliaannya, tercura dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercura dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah, api kemuliaannya, tercura dari surga, api kemuliaannya, tercura dari surga, api kemuliaannya, tercura dari surga. Biarlah kami terus maju bersama-sama dengan engkau, Bapak. Kami bawa lima generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan Tuhan. Hari ini, Tuhan, hari-hari ini, Bapak, engkau tilik mereka satu persatu dengan keadaan mereka, dengan karakter mereka, dengan pergumulan mereka, Tuhan. Bapak, engkau selesaikan dengan caramu, Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hari ini, Tuhan, kami bawa pemerintah kami ke dalam tanganmu, Tuhan. Kami bawa bangsa kami, kami bawa pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua jajaran kabinet yang ada di pusat, Tuhan. Bapak, biarlah kudus otoritasmu turun atas mereka, Tuhan. Supaya ketika mereka memimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, bukan mereka yang memimpin, tapi ada sosok Yesus dalam kepimpinan mereka. Dan supaya apa yang mereka lakukan, Tuhan, itu menjadikan satu kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami serahkan 34 kepala negara, 34 kepala provinsi, bahkan 540 kabupaten kota ke dalam tanganmu, Tuhan. Hari ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan itu, hamba perkatakan, ambil alih pemerintahan mereka, Tuhan. Supaya mereka memerintah sesuai dengan kehendakmu, Tuhan. Menjadikan kota mereka, menjadikan provinsi mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami bawa setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, Tuhan, baik yang dari pusat sampai di Bandung, sampai di Prokerto, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tanganmu, Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami percaya yang kau mendampingi mereka terus, Tuhan. Mereka bernyala-nyala dengan api kemuliaanmu, Tuhan. Supaya mereka bisa membawa seluruh jemaat GBI yang ada di Indonesia untuk menjadikan mereka satu kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi buat paruhi, Tuhan. Karena engkau dokter yang baik, engkau tabib yang ajar. Dan saat ini, Tuhan, hamba perkatakan, tidak ada sakit-penyakit yang bisa menyusahkan tubuh paruhi. Karena di dalam tubuh paruhi, ada tanda-tanda milik Kristus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Hari ini, Bapak, hambamu bawa, Bapak, Ibu, Gembala kami ke dalam tanganmu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, yang kau memberikan kami bagi mereka untuk memantau iman kami, Tuhan. Untuk berdoa buat kami sebagai jemaat, Tuhan. Kami berdoa, yang kau memberikan kekuatan bagi mereka, yang kau memberikan power, yang kau memberikan rohku, Tuhan. Urapi mereka dengan minyak baru, urapi mereka dengan api roh kudusmu, Tuhan. Agar mereka tetap menyalah-nyalah, apapun tantangan mereka, Tuhan, dalam jemaat ini, Tuhan, mereka bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun tantangan mereka dalam keluarga, mereka bisa diselesaikan. Karena Tuhan Yesus ada di depan, ada di belakang, ada di samping, ada di atas, ada di bawah, berjalan bersama-sama dengan mereka. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis roh kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Ada pun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya, maka timbulah pertanyaan mengapa perlu seseorang dibaptis dengan roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Jika seseorang yang belum pernah dibaptis roh kudus atau mungkin sudah pernah tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut tetap dipakai Tuhan secara dasyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan roh kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan roh kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh roh kudus. Teologi Pentecostal sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan roh kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah para rasul 1 ayat 8 mencatat tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani Dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapak. Apakah janji Bapak yang dimaksud tersebut? Janji Bapak yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan roh kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi disini adalah bahwa baptisan roh kudus adalah janji Bapak untuk semua orang percaya. Selanjutnya di kisah para rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya roh kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa pentakosta. Dimana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapak tentang baptisan roh kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima roh kudus dengan dipenuhi roh kudus atau dibaptis dengan roh kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka roh kudus berdiam di dalam dirinya. Bapak memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita yaitu anugrah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroreh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman roh kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan roh kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam kisah para rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan roh kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan roh kudus secara internal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan roh kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan roh kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan roh kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan roh kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mancius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues. Bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh. Melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Dimana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa roh kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di kisah para rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis roh kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dasyat. Namun pengalaman baptisan roh kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jika lo alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan roh kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan pujian bahwa Allah itu sangat sayang dengan kita, bahwa Allah itu sangat menyayangi setiap kita. Sehingga pagi ini apapun yang akan Tuhan mau sampaikan sebagai seorang bapak, mari kita sebagai anak-anaknya akan dengar-dengaran apa kata Tuhan. Yes, Yesus. Bapak besar sungguh kasih setia-Mu Nyata sungguh berlindungan-Mu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasih-Mu Bapak Bapak Ajar ku selalu hormatimu Ajar ku turut beri kamu Berikan ku hati Ku menyembahmu Ku menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau menutup lantaku Kau carikan Kau carikan Niti matamu Kau cerikan Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menutup langkaku Hari depan indah kau beri Rancanganku yang terbaik bagiku Bapak besar suku kasih setiamu Nyata sungguh merindukamu Tersatu belasang mampu bisakan Aku jaringkan simu Bapak ajarku selalu hormatimu Ajarku turut perintahmu Tingkatku hati Kupi anggamu Dan bersyukur siapamu Ketiba bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan suai yang ada padamu Ketiba bapak sayang anaknya Demikianlah kau menutup langkaku Hari depan indah kau beri Rancanganku yang terbaik bagiku Ketiba bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Ketiba bapak sayang anaknya Ketiba bapak sayang anaknya Demikianlah kau menutup langkaku Ketiba bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Ketiba bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Renungkan pujian ini, Bapak sangat menghasil gitu Rancangan pujian ini, Bapak sangat menghasilkan Yang terbaik bagiku Tiba waktunya buat kami pagi hari ini untuk mengerti isi hatimu, Bapak Kami mau belajar mengenal isi hatimu lebih lagi Dan kami mau terus dibawa seperti apa yang Bapak mau dalam hidup kami Bapak butuh pengurapan Tuhan Supaya keluar dari lidah meludah Bapak Karena Tuhan yang mengurapi Dan Tuhan membuat kami mengerti untuk kami melakukan setiap firman Yang Tuhan sampaikan buat kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan Kita sama-sama katakan haleluya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Ya selamat pagi Bapak Ibu Sialong Sialong puji Tuhan pagi hari ini Saya akan sampaikan firman Tuhan Next Dengan judul Mengenal hati Bapak Masih berkelanjutan dengan hal keluarga di doa 10 hari Pentecostal Bahkan nanti bulan Juni ini GBI seluruh Indonesia dan luar negeri Akan terus berbicara tentang keluarga Dan pagi ini Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara Akan mengenal lebih lagi hatinya Bapak Saudara-saudara yang kasih leham Tuhan Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini Kelihatan enggak? Bisa dimatiin dulu Ya Saya itu di galeri saya di HP Itu ada seribu lebih foto dan video Saya suka ngumpulin-ngumpulin ini Terlebih kalau ada firman Itu bisa menjadi bahan saya Kemudian juga kalau ada yang ulang tahun Saya selalu kasih kata-kata yang menguatkan lewat foto-foto Seperti itu sehingga saya kumpulkan Nah salah satu dari seribu itu Di HP saya, di galeri saya Ini yang paling saya suka Gambar ini yang paling saya suka Adalah seorang anak kecil Yang sedang nangis Dia tersungkur Kemudian Ada tangan yang menumpang Dia Tangan itu Tangan yang berlubang paku Saudara ini yang membuat saya Sangat terberkati dengan foto ini Karena saya merasa Di hadapan Bapak Saya ini anaknya Saya ini anaknya Saat saya nangis Saat saya bergumul Saat orang lain tidak tahu Saat orang lain tidak peduli Saat orang lain membuat saya Mengecewakan saya Saat orang lain tidak mengerti apa yang kita buat Saya yang bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan Dan saya yang bisa menangis Dan yang saya rasakan adalah Hal seperti ini Saudara Saya kadang merasa ada pelukan Tuhan Saya merasa ada tumpangan tangan Tuhan Dalam hidup saya Sehingga membuat saya ini merasa Tuhan Aku tidak sendiri Aku akan kuat menghadapi segalanya Karena Ada Tuhan Ada Bapak Yang mengerti isi hati saya Saudara Saudara Kau ingat selam Tuhan Mari pagi hari ini Saya akan bawa Bapak Ibu Saudara Mengenal isi hatinya Bapak Ya Mengenal isi hati Bapak Nah Seperti apakah isi hati Bapak Buat kita Kita mau lihat sama-sama Next Kita mau lihat di dalam Masmur 103 Ayat yang ke-13 Masmur 103 Ayat yang ke-13 Bisa dinyalakin kembali Ya kita mau baca sama-sama Seperti pujian tadi Seperti Bapak sayang kepada anaknya Kita mau baca sama-sama Satu Dua Tiga Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Saya ulang Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Saya mau bawa Ibu Bapak Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan di tempat ini Mengenal isi hatinya Bapak pagi hari ini Mengenal isi hati Bapak Mengenal isi hati Bapak itu Seperti apa? Yang pertama adalah Bapak itu mengasihi anak-anaknya Ya Bapak itu mengasihi anak-anaknya Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Ini satu bentuk hubungan Jadi bukan Bukan Ini uniknya orang Kristen Kalau kita Kalau orang lain bilang begini Kalau ada Bapak berarti ada ibunya Berarti ada anaknya Begitu kan Saudara Orang lain Kalau itu Bidannya mana Kalau ada Bapak ada Ibu Bidannya mana yang lahirkan anak Ala anak itu Kita kan mengenal tiga pribadi Tiga ala teritunggal Saudara Satu di dalam tiga pribadi Nah Alah Bapak Alah anak Alah roh kudus Nah saudara Tiga pribadi ini Kalau kita mau jabarkan Itu orang akan berbagai macam Untuk menggambarkan tentang ala teritunggal itu Tetapi pada dasarnya adalah Alah kita adalah satu Tetapi dalam tiga pribadi Saudara misalnya seperti ini Gampangannya saja Pak Kartomius bagi saya adalah Suami saya Tetapi kalau Teo menyebut Pak Kartomius Itu adalah papahnya Tetapi kalau Jemaat Tuhan menyebut Pak Kartomius Itu siapa? Gembalanya Saudara Apakah Pak Kartomius tiga orang? Satu Tetapi pribadinya tiga Maksudnya punya satu pengaruh Yang besar Di dalam tiga hal itu Saudara Nah saudara Yang kasih dalam Tuhan Demikian juga di dalam Kekristenan kita Bahwa Kita tidak mengenal Tiga Ala Tetapi satu ala Dalam tiga pribadi Dan di dalam Pribadinya itu Bapak itu menunjukkan Satu hubungan yang dekat Dengan anak Kita ini Anak-anaknya Jadi kita bersyukur Kalau kita bisa menyebut Allah kita itu Bapak Bukan jauh disana Tidak usah pakai Pengeras suara Untuk kita bisa Menghampiri Bapak Kalau kita bisa menghampiri Tuhan Kita bisa nangis Dia sudah tahu Kemudian kita juga Tidak memanggil Om Tidak memanggil Pak De Tidak memanggil Engkong Begitu Tetapi kita memanggil Bapak Itu menunjukkan Satu hubungan Satu hubungan Dekat Bukan Secara lahiriah Yang kita dilahirkan Dari ala Turun Procot Begitu Engkak Tetapi menunjukkan Satu hubungan yang dekat Secara Rohani Di dalam hidup kita Nah Sudaraku Mengasih Anak-anaknya Itu Tuhan Sesungguhnya Mau Hubungan kita Manusia Ciptaannya Anak-anaknya Itu memiliki Satu hubungan Yang dekat Dengan dia Sehingga dia Mau tunjukkan Anakku Aku gak pernah Jauh darimu Saat kau punya Pergumulan Saat kau punya Masalah Saat kau berbeban Berat Aku ini Bapamu Datang Kepadaku Sudaraku yang Kasih Tuhan Itu menunjukkan Bahwa ada Satu hubungan Yang dekat Antara kita Anaknya Dengan dia Alah kita Yang kita sembah Kemudian Mengasih Anak-anaknya Ini merupakan Satu bentuk Pengulihan Hubungan Yang sudah Dirusak Oleh Bapak Secara duniawi Tuhan Mau ubahkan Sudaraku yang Kasih Tuhan Di dalam Bapak Dunia ini Adalah Bapak yang Hari-hari ini Sudah Tidak Dipercayai Lagi oleh Anak-anaknya Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 Berkata Jika kita Tidak setia Dia tetap setia Karena dia Tidak dapat Menyangkal dirinya Sudara Satu kepercayaan Hari-hari ini Mungkin Anak-anak Bagi anak-anak Yang hari-hari ini Merasakan Tidak ada Figur Seorang Bapaknya Mungkin Mungkin saat itu Dia mengharapkan Aku punya Bapak yang Sayang Dengan aku Aku pengen Punya Bapak yang Mengasihi Aku Apa adanya Aku pengen Punya Bapak yang Kalau di Mata Teman-temanku Ini Bapak yang Membanggakan Tetapi Kepercayaan Anak-anak itu Hari-hari ini Hilang Sudara Hari-hari ini Tidak ada Atau bahkan Mungkin yang Tidak punya Orang tua Figur Bapak Saat hari-hari ini Itu hilang Tetapi Tuhan Berkata Jika Engkau Jika Kepercayaan Jika Kita Tidak setia Dia tetap setia Sudara Hilang Kepercayaan itu Kemudian Next Yang kedua Penghargaan Tidak ada Penghargaan Daripada Bapak-bapak Buat anaknya Nah Sudara Aku yang kasih Lama Tuhan Tidak ada Penghargaan Dari orang tua Misalnya Kalau anaknya Pintar Anaknya Nurut Anaknya Berhasil Tidak ada Dihargai Kamu pinter Kamu hebat Tidak ada Hilang Kemudian Sehingga Tuhan Berkata Di dalam Penghargaan Itu Yesaya 43 43 4 Oleh karena Engkau berharga Di mataku Dan mulia Dan aku ini Mengasih engkau Maka aku Memberikan manusia Sebagai Gantimu Dan bangsa-bangsa Sebagai ganti Nyawamu Bapak Memberi penghargaan Buat kita Kemudian Kita Bapak Hari-hari ini Kurang memahami Isi hati Anak-anaknya Sudara Seringkali Tidak mengerti Ini loh Anak-anak Kadang curhatnya Kepada Temannya Kepada curhatnya Kepada Orang lain Bukan kepada Orang tuanya Bukan kepada Bapaknya Anak-anak Sebetulnya Pengen dihargai Pengen memahami Dipahami juga Bukan hanya Orang tua Kamu harus begini Kamu harus begitu Kamu harus begini Tanpa memahami Anak-anak Hati Anak-anak Nah hari-hari ini Itu Mulai Sirna Sudara Dan Tuhan Sesungguhnya Memahami Isi hati kita Kemudian Otoritas Pengayuman Pemimpin Dia pengen Ada satu Pengayuman Di dalam keluarga Itu lewat Apa? Orang tuanya Lewat Bapaknya Tetapi kadang-kadang Anak-anak Tidak mendapatkan Satu pengayuman Di dalam keluarganya Sehingga dia Mencari keluar Dia mencari Orang yang lain Untuk bisa diayumi Iya Kalau itu Pengayuman yang benar Tapi kalau pengayuman Yang tidak berkenan Yang negatif Kita akan kacau Dalam keluarga kita Kemudian Sudara Ada disiplin yang benar Sudara Yang tidak benar Kemudian di keluarga juga Masih ada yang melakukan Kasih Yang bersarat Kalau kamu pinter Bapak sayang Sama kamu Kalau kamu nurut Bapak sayang Sama kamu Kalau kamu nurut Pasti nanti dibeliin Mainan Sudara Ada syarat Tetapi Kasih Bapak Itu tidak Bersarat Sudara Kenapa Fikur Bapak Itu sangat Dibutuhkan Di dalam keluarga Kita Sudara Yang Sala Tuhan Firman Tuhan Berkata Bahwa Suami itu Kepala Kepala Di dalam Keluarga Kepala ini Yang memikirkan Keluarga Kepala ini Yang berpikir Untuk masa depan Keluarga Kepala ini Yang berpikir Untuk istri Kepala ini yang berpikir Untuk anak-anak Kepala ini yang berpikir Untuk semua Yang ada di keluarga Sudara Ditunjuk dari kepala Sehingga Tuhan Mau Kepala ini Benar Karena realita Ada 38% Anak Tanpa Ayah Tanpa Bapak Penelitian Di Western Tahun 99 Itu bahwa Anak-anak Hidup Hidup Dalam kriminal Kemudian 38% Anak Tanpa Bapak Itu bisa hamil Duluan Di luar nikah Kemudian 38% Tanpa Bapak Di bawah Kemiskinan Itu 46% Sudara Jadi begitu Fatalnya Figur seorang Ayah Figur seorang Bapak Di dalam Keluarga Nah Iblis ini Sudah rusak Sedemikian rupa Tidak ada Kepercayaan Di dalam Keluarga Tidak Tidak ada Pengayuman Di dalam Keluarga Tidak ada Penghargaan Di dalam Keluarga Tidak bisa Memahami Anak-anak Di dalam Keluarga Tidak ada Disiplin Yang benar Di dalam Keluarga Tidak Masih ada Kasih Yang bersarat Di dalam Keluarga Sehingga Ketika Ketika Semuanya Itu Hancur Kita Anak-anak Tuhan Tidak bisa Mengenal Isi hati Bapak Kenapa Bapak Yang di dunia Ini Sudah Menghancurkan Semuanya Itu Sehingga Kita Tidak bisa Menerima Sentuhan Hati Bapak Di dalam Hidup Kita Saya Bersaksi Saya Dari Kecil Bapak Saya Ini Seorang PNS DPU Provinsi Menurut Saya Dia Seorang Figur Di dalam Keluarga Saya Yang Menurut Saya Sesungguhnya Dia Harusnya Menjadi Pengayom Yang Baik Buat Saya Menjadi Bapak Yang Mengasihi Anak-anaknya Yang Mengasihi Istrinya Tetapi Sebelum Kami Bertobat Bapak Saya Ini Seorang Penjudi Berat Perokok Berat Kalau Pulang Pulang Kerja Jam Sengah Lima Dia Mandi Makan Langsung Judi Sampai Pagi Kalau Kalah Belum Sampai Pagi Pulang Semua Barang-barang Di rumah Dijual Tidak Cukup Dijual Setelah Ibu Saya Saya Dipukuli Itu Setiap Hari Saya Lihat Dengan Mata Saya Dengan Mata Saya Sendiri Dan Saat Itu Karena Saya Masih Kecil Kecil Saya Masih SD Waktu Itu Saya Berlima Sudah Ibu Saya Saking Enggak Kuatnya Menghadapi Tekanan Hidup Ibu Saya Selalu Waktu Belum Percaya Tuhan Selalu Lari Ke Pekuburan Adik Saya Persis Itu Meninggal Jadi Kalau Kita Saya Perlima Sudah Tidur Kemudian Ibu Saya Ini Lari Pelan-pelan Tinggalkan Kami Perlima Karena Bapak Saya Judi Ibu Saya Naik Ke Kuburan Nah Setelah Naik Ibu Saya Disitu Nangis Dia Cerita Semua Pengalamannya Di Kuburan Itu Suatu Saat Saya Bersama Dengan Kakak Saya Terbangun Saya Cari-cari Ibu Saya Kok Nggak Ada Kemudian Saya Pura-pura Tidur Hari Itu Dan Kemudian Saya Bersama Dengan Kakak Saya Ngikuti Ngindili Ibu Saya Dari Belakang Ternyata Ibu Saya Di Dia Nangis Disitu Dan Saat Itu Karena Ibu Saya Tahu Saya Dan Kakak Saya Yang Perempuan Itu Ngikuti Akhirnya Taulah Kita Seperti Itu Nah Sudaraku Ini Satu Satu Kehidupan Yang Saya Alami Ketika Saya Nggak Mendapatkan Kasih Bapak Saya Nggak Mendapatkan Sentuhan Bapak Yang Sayang Dengan Saya Saya Tidak Pernah Mendapatkan Kasih Sayang Yang Indah Yang Saya Rasakan Dan Saat Itu Puji Tuhan Tuhan Buat Keluarga Kami Bertobat Singkat Cerita Ketika Bertobat Saya Boleh Mengalami Pelan Pelan Kasih Bapak Di Dalam Hidup Saya Kalau Bapak Saya Bapak 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 Saya Berusaha Menyenangkan Hati Bapak Saya Belajar Saya Sungguh Sungguh Saya Selalu Dapat Ranking Kalau Waktu Dulu Saya Nggak Pernah Dikasih Apa-apa Saya Sudah Belajar Saya Sudah Sungguh Sungguh Nggak Pernah Dikasih Apa-apa Tetapi Ketika Hati Bapak Itu Menyentuh Hati Bapak Saya Bapak Saya Selalu Bilang Kalau Mesok Terima Rapot Karena Bapak Saya Ngerti Bapak Saya Selalu Ranking Bapak Saya Sudah Siapkan Satu Kaset Kesukaan Saya Itu Saya Dari Dulu Ngefans Sama Julusi Tanggang Saya Setiap Kali Saya Mau Terima Rapot Bapak Saya Sudah Siapkan Itu Sudah Siapkan Kaset Itu Dan Bapak Saya Bilang Ini Kerja Kerasmu Bapak Kasih Hadiah Kaset Sudara Ada Satu Rasa Suka Cita Tersendiri Ketika Hati Bapak Saya Dissentuh Oleh Bapak Di Surga Dan Saya Juga Merasakan Ada Sentuhan Yang Luar Biasa Dari Bapak Saya Sudara Aku Yang Tuhan Sesungguhnya Pagi Ini Tuhan Mau Katakan Begini Kenapa Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Mengerasakan Sentuhan Hati Bapak Karena Bapak Di Dunia Ini Yang Kita Hadapi Sudah Merusak Hatinya Bapak Yang Mengasih Kita Apa Adanya Yang Sudah Merusak Semuanya Kepercayaan Pengayoman Dalam Hidup Kita Sudah Dirusak Oleh Bapak Di Dunia Ini Karena Pekerjaan Iblis Oleh Sebab Itu Pagi Hari Ini Dengar Baik-baik Bapak Bapak Hati Bapak Bapak Harus Beralik Pada Anak Anak Dan Anak Kau Berbalik Kepada Bapak Bapak Hari Hari Ini Mari Kau Yang Sebagai Bapak Bapak Koreksi Diri Kita Di Hadapan Tuhan Apakah Engkau Sudah Menjadi Bapak Yang Baik Buat Istri Dan Anak Anak Kalau Engkau Calon Calon Bapak Koreksi Mari Persiapkan Dirimu Kalau Aku Nanti Jadi Seorang Bapak Aku Menjadi Bapak Yang Baik Buat Anak Anak Sudah Kalau Hari Hari Ini Anak Anak Terluka Oleh Karena Tidak Ada Sentuhan Bapak Di Dalam Hidup Tidak Ada Kasih Yang Di Dalam Hidup Minta Ampun Pulihkan Hari Hari Ini Tuhan Mau Ada Satu Pemulihan Di Dalam Keluarga Kita Ada Hubungan Yang Baik Antara Orang Tua Dan Anak Anak Dengan Orang Tua Itu Keluarga Kecil Kita Keluarga Inti Kita Oleh Sebab Itu Sudara Mari Kalau Hari Hari Ini Kita Tidak Bisa Mengalami Sentuhan Hati Bapak Apakah Jangan Jangan Karena Engkau Sudah Terluka Dengan Bapak Bapak Yang Ada Di Dunia Hari Hari Ini Suami Suami Ada Di Dunia Hari Hari Ini Oleh Sebab Itu Dalam Keluarga Kita Supaya Kita Mengerti Akan Hatinya Bapak Bapak Itu Sangat Mengasih Kita Itu Yang Pertama Hati Bapak Yang Kedua Kita Melihat Seperti Apa Hatinya Bapak Dalam Hidup Kita Dia Mengasih Jiwa Jiwa Sudara Yohanes 3 Ayat 16 Ya Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruni Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Sudara Yang Kedua Adalah Mengenal Isi Hati Bapak Yang Pertama Adalah Karena Bapak Mengasihi Anak Anak Yang Kedua Dia Mengasihi Jiwa Jiwa Sudara Tuhan Tidak Hanya Mengasihi Kita Orang Percaya Yang Percaya Kepadanya Saja Tetapi Tuhan Mengasihi Seluruh Jiwa Jiwa Yang Ada Di Seluruh Muka Bumi Ini Menjadi Misi Keselamatan Bagi Manusia Yang Berdosa Roma 3 Ayat 23 Bahwa Semua Manusia Sudah Kehilangan Kemuliaan Allah Dan Sudah Berdosa Sehingga Ketika Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Manusia Sudah Berdosa Maka Kita Melihat Ada Master Plannya Allah Ada Satu Rancangan Tuhan Yang Besar Atas Dunia Ini Atas Semua Manusia Yang Sudah Berdosa Allah Sudah Berpikir Bagaimana Caranya Manusia Yang Sudah Berdosa Itu Dikasih Bapak Semua Dan Diselamatkan Tuhan Sudah Punya Rencana Besar Di Dalam Buku Kehidupan Allah Bahwa Dunia Ini Harus Diselamatkan Makanya Allah Menjelma Menjadi Manusia Allah Bapak Allah Anak Program Daripada Bapak Di Surga Adalah Bapak Melihat Dunia Ini Sudah Jatuh Dalam Dosa Maka Dia Mengutus Anaknya Yang Tunggal Untuk Menjelma Menjadi Manusia Sudara Yang Selamat Tuhan Kita Tahu Bahwa Allah Sangat Mengasih Dunia Ini Oleh Sebab Itu Dan Dia Kenapa Dia Harus Menjelma Menjadi Manusia Karena Yang Berdosa Manusia Bukan Hewan Bukan Tumbuhan Tetapi Yang Berdosa Manusia Makanya Allah Yang Di Surga Sana Punya Program Khusus Punya Master Plan Yang Luar Biasa Untuk Menyelamatkan Dunia Ini Kalau Kita Lihat Zed Ketika Lihat Gambar Ini Tangan Tuhan Itu Selalu Terbuka Buat Setiap Orang Sudara Yang Tuhan Nah Bukan Hanya Sekedar Rencangan Allah Bukan Hanya Sekedar Allah Menjelma Menjadi Manusia Untuk Turun Ke Dunia Menyelamatkan Manusia Tetapi Dia Mengasih Jiwa-jiwa Ini Karena Akan Ada Penghakiman Yang Akan Datang Sudara Akan Ada Penghakiman Yang Akan Datang Dimana Atas Jiwa-jiwa Orang Yang Terhilang Siapa Itu Orang Terhilang Sudara Selain Kita Anak Tuhan Yang Sungguh-sungguh Dan Setia Orang Yang Terhilang Adalah Yang Pernah Percaya Yesus Tetapi Hari-hari Ini Meninggalkan Tuhan Yang Hari-hari Ini Tidak Sungguh-sungguh Lagi Kristen Kristen Tetapi Kristen KTP Tidak Pernah Ibadah Lagi Tidak Pernah Menikmati Hadirat Tuhan Lagi Itu Yang Terhilang Hari-hari Ini Sudara Yang Selatan Lihat Kiri Kanan Mubah Kalau Itu Ada Di Antara Kita Ada Di Jemaat Kita Ada Di Sudara Kita Ingatkan Mereka Amen Supaya Mereka Tidak Terhilang Lagi Biar Tetap Ada Dalam Kawanan Domba Dombanya Allah Yang Siap Nanti Dianggap Ke Surga Kemudian Yang Tidak Percaya Yesus Sudara Aku Penghakiman Allah Akan Dilakukan Kepada Orang Yang Tidak Percaya Yesus Oleh Sebab Itu Mari Beritakan Injil Buat Teman Teman Kita Kasih Tahu Teman Teman Kita Saudara Saudara Kita Yang Belum Percaya Yesus Kasih Tahu Hanya Ada Jalan Ke Surga Itu Lewat Yesus Yang Mengasih Seluruh Jiwa Jiwa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Saudara Yang Kasih Tuhan Salah Satu Mengasih Jiwa Jiwa Kemarin Kakak Saya Cerita Bahwa Tiba-tiba Dia Mimpi Dan Tuhan Perlihatkan Satu Tanah Dan Tuhan Bilang Bangun Itu Buat Itu Untuk Menjadi Panti Asuhan Panti Wreda Kakak Saya Bila Kemudian Dia Bangun Dia Kaget Bener Enggak Si Tuhan Kemudian Dia Berdoa Lagi Dia Berdoa Lagi Dia Tanya Tuhan Lagi Dia Tidak Ngomong Sama Sapa Siapa Kecuali Sama Saya Dan Dia Bila Aku Mimpi Seperti Ini Dan Tuhan Bilang Ada Satu Tempat Tanah Kemudian Aku Disuruh Tuhan Untuk Bangun Untuk Membangun Untuk Membuat Panti Breda Kemudian Kakak Saya Diam Dan Saya Bilang Yaudah Didoakan Saya Bilang Begitu Dan Saya Bilang Gini Kalau Tuhan Suruh Cepat Kerjakan Iya Sih Tapi Dananya Tapi Dimana Tanahnya Tapi Bagaimana Caranya Aku Tidak Ngerti Tanya Lagi Sama Tuhan Saya Bilang Begitu Kemudian Singkat Cerita Dia Pergi Kelampung Tiba-tiba Pergi Kelampung Kemudian Ada Satu Anak Tuhan Yang Berkata Gini Tolong Beli Tanah Ini Dengan Harga Yang Murah Luas Dan Itu Murah Dan Kemudian Kakak Saya Bilang Oh Ya Saya Pikir-pikir Dulu Ya Pak Saya Doakan Dulu Kalau Emang Itu Dijinkan Tuhan Untuk Jadi Milik Saya Pasti Jadi Milik Saya Nah Singkat Cerita Kakak Saya Ini Menggumulkan Ini Dan Saat Dia Berdoa Tuhan Terima Kasih Buat Ada Satu Tanda Saat Dia Keliling Itu Tuhan Bukakan Matanya Bahwa Di Daerah Situ Di Daerah Lampung Itu Banyak Orang Orang Tua Banyak Orang Orang Yang Tidak Sudah Lansial Yang Tidak Berfungsi Dan Sebentar Lagi Isilanya Dipanggil Tuhan Tetapi Tidak Ada Jalan Tidak Ngerti Jalan Seandainya Dia Dipanggil Tuhan Tidak Ngerti Jalannya Saat Itu Tuhan Bukakan Ternyata Ini Aku Harus Buka Disini Ada Satu Tanah Kemudian Juga Jiwa Jiwa Ini Harus Diselamatkan Oleh Tuhan Lewat Aku Harus Buka Seperti Ini Sudara Yang Tuhan Dukung Dia Yuk Kita Berdoa Jika Tuhan Ijinkan Itu Pasti Akan Terwujud Sudara Yang Tuhan Ini Salah Satu Jangkauan Jiwa Jiwa Oleh Sebab Itu Saya Men 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 Jangkau Jiwa Jiwa Lewat Taman Baca Lewat Nanti Sebentar lagi Saya Buka Posian Dulansia Kenapa Jiwa Jiwa Itu Yang Dinantikan Tuhan Oleh Sebab Itu Sudara Yang Keselam Tuhan Ini Hari Hari Ini Waktunya Singkat Hati Bapak Itu Ada Di Dalam Jiwa Jiwa Sudara Nah Kalau Kita Anak Tuhan Tuhan Nggak Ngerti Hari Hari Ini Hatinya Bapak Bahwa Penuhin Jiwa Terbesar Dan Terakhir Itu Akan Tuhan Lakukan Atas Purbalingga Khususnya Dan Kita Nggak Ngerti Apa Yang Harus Kita Buat Sudara Sungguh Sesuatu Hal Yang Tidak Menyukakan Hati Tuhan Setulnya Hari Hari Ini Tuhan Mau Mari Buka Matamu Buka Hatimu Buka Sekelilingu Untuk Mengerti Kalau Bapak Punya Rencana Besar Atas Dunia Ini Untuk Menyelamatkan Jiwa-jiwa Dia Mengasih Jiwa-jiwa Yang Tidak Ngerti Arah Yang Tidak Ngerti Arah Tujuan Hidup Mereka Dan Tidak 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 Hukuman Nanti Penghakiman Itu Akan Bertanggung Jawab Setiap Manusia Nah Kita Bawa Kita Hari Hari Ini Sampaikan Kita Hari Hari Beritakan Supaya Mereka Pun Ngerti Hatinya Bapak Menjangkau Seluruh Umat Manusia Untuk Diselamatkan Kita Persembahkan Bapak Tuhan Bapak Yang Tidak Hanya Mengasihi Perpribadi Kita Anak Tuhan Tetapi Bapak Itu Mengasihi Semua Orang Oleh Sebab Itu Kasih Bapak Lebih Lagi Dan Kasih Jiwa Jiwa Untuk Dipersembahkan Kepada Bapak Biarlah Firman Tuhan Pagi Ini Membuat Kita Memahami Akan Kebenaran Firman Tuhan Sebelum Kita Akan Berdoa Kita Akan Dengar Surat Surat Bapak Buat Kita Semuanya Puji Tuhan Sudaraku Suara Yang Seperti Ini Yang Pernah Saya Dengar Ketika Saya Akan Masuk Di Isolasi Dan Ketika Saya Berbicara Dengan Om Ruby Lewat Telefon Suara Yang Penuh Kasih Suara Yang Menggetarkan Hati Saya Dan Dianya Berkata Yohana Taat Disitu Menyentuh Hati Saya Bahwa Begitu Sayangnya Bapak Begitu Mengasihnya Bapak Kalau Hari-Hari Ini Anak-anak Terluka Dengan Bapakmu Berdoa Berdoa Buat Orang Tuamu Segera Bereskan Biar Bapak Membebat Hatimu Yang Terluka Sehingga Engkau Bisa Mengalami Sentuhan Bapak Bagaimana Bapak Melukmu Bagaimana Bapak Mengasihmu Apa Adanya Kalau Hari-hari Ini Sebagai Bapak Bapak Yang Engkau Melukai Hati Anak-anak Cepat Bereskan Karena Tuhan Tidak Mau Ada Satu Hubungan Yang Rusak Tuhan Mau Supaya Hubungan Keluarga Satu Dengan Yang Lainnya Boleh Terjalin Dengan Baik Dan Anak-anak Bersyukurlah Ketika Engkau Punya Bapak Bapak Yang Baik Doakan Mereka Supaya Saat Engkau Berkeluarga Pun Engkau Memiliki Menjadi Bapak Menjadi Orang Tua Yang Benar-benar Seperti Apa Yang Bapak Surgawi Inginkan Dalam Hidup Kita Dan Kasih Bapak Itu Bukan Hanya Untuk Kita Untuk Kita Saja Orang Percaya Kepadanya Tetapi Untuk Seluruh Umat Manusia Karena Dia Tidak Mau Di Penghakiman Kekal Nanti Kita Masuk Neraka Karena Hanya Ada Dua Jalan Surga Dan Neraka Dan Tuhan Mau Semua Orang Yang Berdosa Itu Diselamatkan Menikmati Sekala Kasih Kemberan Bapak Amen Kita Bangkit Berdiri Sudara Mari Rasakan Kasih Bapak Kalau Engkau Sudah Tidak Bisa Merasakan Kasih Bapak Hari-hari Ini Bapak Itu Sangat Dekat Dengan Kita Sudara Bapak Itu Yang Paling Mengerti Tetesan Air Mata Kita Bapak Yang Paling Peduli Kasih Yang Sempurna Telah Ku Terima Darimu Bukan Karena Kebaik Ku Hanya Oleh Kasih Karunyamu Kau Pulihkan Aku Layakkan Ku Tuh Dapat Memanggil Bapak Bapak Kau Beri Yang Kupintar Saat Ku Mencari Ku Mendapatkan Ku Ketuk Pintu Mu Dan Kau Bukakan Bapak Kau Bapak Ku Bapak Yang Gekan Takkan Kau Biarkan Aku Melangkah Hanya Sendirian Kau Kau Selalu Ada Bagiku Sebab Kau Bapak Ku Bapak Yang Kekal Hal Hal Luiah Yesus Kasih Yang Sempurna Telah Ku Terima Darimu Bukan Karena Kebaikanku Hanya Oleh Kasih Karun Yang Kau Pulihkan Aku Layakkan Ku Ku Dapat Memanggil Ku Bapak Kau Beri Yang Ku Bintang Saat Ku Mencari Ku Mendapatkan Ku Ngetuk Pintu Dan Kau Bukakan Sebab Kau Bapak Ku Bapak Yang Tegak Tengah Tak Tak Tengah Kau Biarkan Aku Melangkanya Sendiri Ya Kau Selalu Ada Bagiku sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Kau beri yang ku bintang Angkat tanganmu di hadapan Tuhan bahagia ini Kalau ingin kau merasakan sentuhan hatinya Bapak Kalau kau mau mengenal isi hatinya Bapak Angkat tanganmu dan berkata ini aku anakmu Bapak Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Tidak akan pernah membiarkan kita jalan sendirian Hanya sendirian kau selalu ada bagiku Soal kau Bapakku, Bapak yang kekal Tapi kau inginkan Saatku mencari ku menamatkan Ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Takkan kau biarkan Aku malah Tidak hanya sendirian Takkan kau selalu ada bagiku Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau Bapak Takkan kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau Bapakku, Bapak yang kekal Haleluya, haleluya Beralama kita dalam Alamu Haleluya, haleluya, haleluya Kami rindu hadiratmu Kami rindu kuasamu Tuntunanmu, Tuhan Bagi kami umatmu, Tuhan Haleluya, Yesus, haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Oleh karena pagi hari ini Kami sungguh bersyukur Untuk pimpinan Melawat mereka Dan memberkati mereka Dan memberkati mereka Dan memulihkan kondisi mereka Tuhan Jika ada yang sakit Terima kasih Terima kasih Dan biarlah setiap kami hari pagi ini Ketika kami pulang Ada sukacita Tuhan Yang melimpa dalam kehidupan kami Terima kasih Terima kasih Kami tidak lupa berdoa Untuk persiapan ibadah Yang kedua nanti sore Biarlah Allah Ruh Kudus Untuk memimpin Menyertai Bahkan mengurapi Hamba-hambamu Supaya tetap Diberi kekuatan Dan kemampuan Untuk mengejarkan Pelayanan yang ada Dan jemaah Tuhan Yang sudah menaftarkan diri Tetap antusias Mengikut ibadah Yang ada Dengan hati bersyukur Dan siap untuk memuji Dan menyembahmu Terima kasih Bapak Terpucilah Namamu Sebenar Kami akan berpisah Kami juga Tuhan Yesus Mohon tuntunan Tuhan Dan penyertaan Tuhan Agar setiap kami Boleh kembali Ketempat masing-masing Dan tidak kurang Suatu apapun Dan kami boleh tiba Di tempat kami masing-masing Dengan baik Dan tidak kurang Suatu apapun Tuhan Dan kami boleh menikmati Berkat Tuhan terus Tuhan Nyatakan bagi kami Dan tidak lupa Kami berdoa Untuk persiapan pertemuan Pengurusan dan besok Supaya semua pengurus Boleh hadir Kami membicarakan Tata pekerja Tuhan Di tempat ini Bahkan setelah ibadah ini Amamu akan melakukan Tua pelayanan Untuk mengunjungi Jemaat-jemaat Tuhan Khususnya untuk Mendoakan anak-anak Yang akan diserahkan Kepada engkau Supaya Tuhan memimpin Menyertai Supaya semuanya Berjalan dalam penyertaan Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan berdoa Dan berdoa Dan berdoa Atas pimpinan Tuhan Dalam ibadah ini Haleluya Haleluya Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Serta persekut Tuhan Yang kuat kuasor kudus Menyertai kita sekalian Mulai saat ini Sampai Maranatha Yang percaya diberkati Tuhan kita Kita sepakat berkata Amin Tuhan Yesus Memberkati Yang berkati Kita sekalian